Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah banyak anak-anak kelas 5 hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Kembali lagi belajar BTAP bersama Bu Nur Pada pertemuan hari ini Kita akan belajar materi Alif Lam dan Lam Jalal Seperti apa? Mari kita mulai Nah sebelum dimulai Alangkah baiknya Mari kita sama-sama mengucapkan basmala Bismillahirrohmanirrohim Sip Selanjutnya kita langsung masuk materi pertama ya Yaitu Alif Lam Nah di layar Bu Nur sudah berikan gambaran Bahwa Alif Lam itu terbagi menjadi dua ya Alif Lam Shampiya dan Alif Lam Komaria Nah Alif Lam Shampiya artinya adalah Alif Lam yang melebur pada huruf setelahnya Bila bertemu dengan huruf-huruf Sa 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 Dal 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 Ro Zai Ada yang Inal Ada yang Inal Ada yang Inal kalau misalnya lihat matahari biasanya bisa dilihat dengan mata tanpa alat bantu? Tidak ya pasti harus menggunakan alat bantu Kalau tidak menggunakannya mata kita tidak akan jelas melihatnya Nah begitu pula Alif Lam Syamsiha Ketika kita baca Alif Lam Syamsiha Alif Lam yang tidak dibaca jelas Seperti itu Nah menurutnya ada 14 Lalu yang kedua Alif Lam Komariyah Adalah Alif Lam yang dibaca jelas Bila bertemu dengan huruf Alif Ba Jim Ha Kho Ain Goyin Fa Of Af Mim Wau Ha Ya Itu dia Turutnya juga sama ada 14 Jadi kalau ditotalkan Semuanya Sejumlah dengan keseluruhan huruf hijaiyah Yang berjumlah 28 Seperti itu ya Nah kalau Alif Lam Komariyah Komar itu berasal dari kata Bulan Ya Kalau anak-anak Misalnya malam hari melihat bulan Bisa melihatnya dengan tanpa alat bantu Bisa ya Nah begitu pula Dari arti itu Alif Lam Komariyah ini Mempunyai arti yang sama Yaitu Alif Lamnya dibaca jelas Seperti hari kita kalau melihat bulan Ya Bisa jelas melihatnya tanpa alat bantu Gitu ya Nah Selanjutnya Bundun akan jelaskan Contohnya Ya Nah disini Alif Lam Syamsiyah itu Gambarannya seperti ini ya Ada Alif Ada Lam Di depannya ada huruf-huruf ya Hijaiyah yang tadi disebutkan Sejumlah 14 Yang bertanda Baca Tasdid Ya Nah disini dijelaskan Kata kuncinya adalah Alif Lam Syamsiyah itu Tidak dibaca Alif Lamnya Jadi ketika sebelumnya ada huruf Nih contoh ya Disini ada kata Fidunia Lihat yang berwarna merah Ya Disitu ada Alif Lam ya Setelahnya ada huruf Dal Tersdid Ya Nah ketika Fid dibaca Tidak perlu dibaca juga Lamnya Jadi membacanya bukan Fidunia Tidak ya Tapi Fidunia Ya Lampu masuk ke huruf Dal Buki kondisinya ada Alif Lam Tapi tidak dibaca Dianggap tidak jelas Seperti itu ya Dapat dipahami Gita ya Nah lalu yang kedua Alif Lam Komaria Alif Lam Komaria Artinya Disitu ada Alif Lam Nah setelah huruf Alif Lam Ada huruf-huruf yang 14 tadi Disini Di Lamnya ada tanda Sukun Yang menjelaskan bahwa Lam itu dibaca Ya Dibacanya Sukun Seperti itu Ya Nah contoh disini ada kata Wal-Qur'ani Nah ketika kita baca Wal Lamnya dibaca ya Jadi tidak dilewat Langsung ke Ku Tapi dibaca dulu Lamnya Wal-Qur'ani Seperti itu Ya Dapat dipahami Sif Kalau seperti itu Kita lanjutkan ya Nah ini dia contoh-contoh bacaannya Ya Bagi yang sudah bisa Sebenarnya mudah Ya Nah namun bagi yang belum Mari kita lakukan bersama kembali ya Supaya yang belum bisa Dan yang sudah bisa makin lancar ya Kita mulai dari baris pertama Seperti biasa Bunur sekali Anak-anak Ikuti sekali ya Kita mulai Yuk Hikab berdoa Hap Tangannya tengadahkan semuanya ya Kita belajar Kembali latihan membaca Kita mulai dari ta'us basmala Satu Dua Tiga A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kita mulai dari baris satu Dengarkan ya Dan Lihat Khususnya tanda-tanda yang berwarna melah ini Yang termasuk ke dalam alif lam syamsi ya Kalau tashidid ya Kalau ada sukun di alif lamnya itu Namanya alif lam komaria Ya Kita mulai Baris satu Was-sodiqina Waddabirina Wattahibi Baris kedua Ash-syirkatu Ad-daftara Ar-rusuli Baris ketiga Milkus-sakani Suratul-zihni Bilgos-sihni Nah Di baris ketiga ini Bunur sudah mulai masukkan alif lam komaria Jadi alif lam syamsiahnya sampai sini Dari sini ke bawah Itu sudah masuk ke alif lam komaria Ya Kita lanjut baris keempat Wal-ko-ni-ti-na Al-jadalu Al-jadalu Ini lamnya berharkat domah ya Lalu Al-waroku Baris kelima Nah itu dia Contoh-contoh Cara membaca alif lam syamsiah Dan alif lam komaria Dapat difahami? Siap Selanjutnya kita lanjutkan ke pembahasan teruang Yaitu tentang bacaan lam jalalah Ya Ada yang tahu lam jalalah itu apa? Sudah ada artinya disana ya Jadi lam jalalah itu adalah kalimat Allah Ya Kata dalam bahasa Arab Kalimat Allah Alif lam lam ha Ya Nah arti al jalalah sendiri adalah Kebesaran atau keagungan Ya Kita disini Menyebutkan rama Allah Dengan penuh kebesaran dan keagungan Ya Seperti itu Nah bisa dilihat contohnya disini ya Yang seperti ini bentuknya Yang bentuk Allah ya Nah disini Perbedaannya apa bunur? Ada tiga petak Yang pertama itu Ketika sebelumnya didahului oleh huruf-huruf hijaya Yang bertanda baca Kasraf Ya Misalnya I, B, C, 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 H, H dan seterusnya Ya Jadi Nih untuk yang kolom pertama dulu ya Kolom pertama ketika didepannya misalnya Ada huruf I Ya nih ada I Nah ada I Ketemu kerafad Allah Bacaannya itu Jadi gimana? Seperti biasanya Ilah Ya Disini ada keterangan Tartik tipis Artinya bacanya jangan tebal-tebal ya Di mulutnya terbuka saja Ya Seperti itu Ilah gitu ya bacanya Kalau depannya ada huruf-huruf hijaiyah berharokat kasro Dapat di pahami ya Nah sedangkan yang kolom kedua dan kolom ketiga Itu ketika di depannya atau sebelum lafaz Allah ini Ada huruf-huruf hijaiyah yang bertanda baca atau berharokat Fathah ya ini dan atau domah ya Kalau fathah abatah saja hako Kalau domah ubutu sujuhuhu Contoh disini ada kata Allah Nah ketika baca Allah bukan Allah bacanya ya Tapi pas waktu masih kelamnya itu diganti menjadi lo Ya seperti itu bacanya Allah Sehingga disini ada keterangan tafrim Tafrim itu artinya tebel Jadi seolah-olah menurut kita tebel ya Allah Allah gitu ya A atau misalnya ba-ba-ulah Ta-ulah gitu ya Jadi mulutnya tebal ya Dan suaranya masuk ke O bukan ke A ya Nah begitu pula ketika di sebelumnya Begitu pula ketika di sebelum lafaz Allah Ada huruf-huruf hijaiyah bertanda baca atau harokat domah Contoh misalnya U-lo disini ya Ketika baca U bukan U lah bacanya ya Tapi U-lo Ketika masuk kelamnya itu membacanya pakai huruf O U-lo Dan mulut kita seolah-olah penuh Sehingga disitu disebut dengan tafrim atau tebal ya Nah itu dia untuk cara membaca lamjalalah ya Ingat kalau depannya Kalau depannya khasroh Kuruf apapun hijaiyahnya Itu ketika kata mulut Allah pasti bunyinya Lah, ilah, billah, tillah, jillah gitu ya Tapi kalau di depannya huruf hijaiyah apapun bertanda Baca atau harokat fathah dan bemah Misalnya Allah, taulah, billah, jillah Pasti ketika masuk kelamnya dibacanya Loh pakai O bukan pakai A Ya hati-hati Oke dapat difahami Tip Nah selanjutnya kita akan mulai latihan membaca Disini bulun sudah bagi menjadi tiga kolom Kolom satu itu semua huruf hijaiyah Yang sebelum lafaz Allahnya berharokat pasrah Kolom kedua itu semua huruf hijaiyahnya Sebelum lafaz Allah berharokat pasrah Dan kotak ketiga Huruf hijaiyahnya berharokat bemah Sebelum lafaz Allah gitu ya Kita bacanya ke bawah ya Biasanya ke pinggir Untuk yang ini kita baca ke bawah Dari atas ke bawah Kita mulai Ta'udh basmala ya A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrohmanirrohim Kolom satu Filahi Ayatillahi Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Faqulillahu Yaja'alillahu Itu dia Kolom kedua Kolom tiga Waladzikru'allahu Alhamdulillah Alhamdulillah Itu dia cara bacanya Ya Nanti latihan kembali di rumah ya Baik Itu saja Itu dia materi Pada pertemuan hari ini Tantangannya adalah Silahkan anak-anak latihan membaca Baik materi yang aliflam Maupun materi Lamjalalah ya Silahkan dibaca sebanyak dua slide ya Latihan dulu Setelah latihan Silahkan nanti Kirimkan video Ya Bunur Harapkan untuk pertemuan sekarang adalah video Ya Video Membacakan Puruf hijayah terterbut Ya Dan kirimkan ke Google Classroom Ya Bunur tunggu Itu saja Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax